Assalamualaikum, salam sehat bro Saya akan membahas relay Karena saya baru berdebat masalah relay Yaitu penggunaan relay pada motor Misalkan di klakson atau lampu depan Atau pada mobil Rata-rata kita beranggapan bahwa relay Yang dipasang pada klakson atau lampu depan kendaraan Itu sebagai penguat arus Sebetulnya itu kurang tepat, bukannya salah Jadi sebetulnya relay ini bukan penguat Hanya pengganti saklar saja Nanti kita pahami secara perlahan Oke, jadi saya mulai dari awal saja Untuk elektronika juga, untuk arus kecil Kebetulan saya mempunyai 4 buah relay Ini semuanya relay, walaupun ini disebut namanya Saya lupa ini namanya apa Tapi ini sebetulnya relay juga Oke, apapun tipenya relay itu mempunyai lambang Seperti ini, saya gambar, terlihat Oke, seperti ini normalnya Jadi ada input Kebetulan ini 4-4 nya 12V Jadi saya buat saja 12V Untuk AC sama saja Hanya tegangannya saja Prinsipnya cara kerjanya sama Atau bisa juga lambangnya seperti ini Jadi di sini kotak Sama saja Jadi pada relay pasti ada normally close Artinya pada saat belum diberi catu Saklarnya sudah close Artinya nyambung seperti ini Jadi bila gambarnya nyambung seperti ini Artinya normally close Ini normally close Lihat tuh Kemudian ini normally open Jadi ini kita sebut saja Fiksaklar Fiksaklar Oke Jadi apapun tipe relay nya Pasti gambar dasar seperti ini Nanti kita lihat bedanya Oke, kita lihat satu persatu Yang biasa kita gunakan Di elektronik dahulu Ini 12V Terlihat Oke, kalian perhatikan Untuk relay tipe ini Ini input nya Terlihat loh Ini input Kemudian ini fixed relay Kemudian ini normally close Normally open Biasanya ada tulisannya Tapi ini sepertinya tidak ada Tidak ada ini Harusnya ada normally close Normally open nya Oke, tapi yang jelas ini input Kita lihat di gambar lambangnya Jadi ini input Ini normally close Normally open Dan fixed Saklar Lalu untuk mencek nya Saya cek dahulu Kalian perhatikan Karena biasanya Multimeter hanya bisa mengukur Di atas 10 ohm Jadi untuk mencek relay Apapun jenis relay nya Antara input dan Fixed normally close Sama Kita coba saja Maksudnya sama Jadi tergantung meter kalian Ini untuk mentes relay Oke Saya cek di input nya Apakah terbaca resistansi nya Terbaca 414 ohm Kemudian kita cek Saklar nya Saklar dan normally close nya Oke Kita lihat Kalau tidak terukur Artinya normally open Paham ya bro Kesatunya lagi Ya Sedang mencari otomatis Tidak terbaca juga Harusnya terbaca Ini ininya masalah Saya tukar dahulu Oke Benar Kabel nya masalah Kalian lihat Resistansi input nya 414 Oke Paham ya bro Cara mentes relay Awalnya Oke Ini tipe yang ini Kalian perhatikan saja Ini memang berdasarkan pengalaman saja Oke Kemudian tipe ini Oke Karena ini jaraknya lebih jauh Ini pasti input nya Kita lihat resistansi nya Cukup besar 0,7 kg Oke Ini saya gambar dahulu Skematik nya Ini ada 2 Jadi rangkaian nya Seperti ini Saklar nya ada 2 Paham ya bro Angkaian nya seperti ini Jadi 733 ohm Sedangkan yang tadi Saya ulang dahulu Terbaca 413 ohm Oke Kemudian Relay ke Relay ke 3 Ini juga sama Gambarnya Cuma ini saya Ada Keterangannya Seperti ini Kalian lihat Kita lihat saja Relay nya Ini terbaca Pin berapa Oke Relay nya 8586 87 Kemudian 30 fix Saklar nya Normally close 87A Ini A Kalau tidak salah Oke Saya gambar saja Jadi semua jenis Relay model ini Untuk biasanya Pada kendaraan Bermotor Modelnya Seperti ini Oke Saya gambar saja Agar 85 Kemudian 86 Ini maksudnya Kemudian Fix Relay nya 30 Normally close 87A Sedangkan Sedangkan Normally Open nya 87A Oke Paham ya Bro Oke Saya coba Ukur resistansi Input nya Ini untuk Pengecekan Relay Di pin 85 Kemudian Pin 86 Kalian Lihat saja Ini tidak Padap Oke Saya disini Terbaca Bro 81 Ohm Oke 81 Ohm Resistansi Ingat Ini cara Mengecek Relay Masih aktif Atau tidak Tapi belum Tentu bisa Nanti kita Coba dengan Tegangan Kita cek Resistansi Dahulu Kemudian Oh ini Namanya Bendik Tapi ini Sebetulnya Relay Tapi arusnya Besar Kita Ukur Resistansi Ini input nya Apakah Terbaca Kita lihat Terbaca 2 Ohm Oke Khusus Bendik Saya gambar Di Khusus Bendik Ini Ini Tidak ada Normally Close Yang ada Normally Open Jadi Ini Salah Khusus Bendik Dia hanya Ada Di Normally Open Seperti ini Ini Saklarnya Yang ini 2 Paham ya Bro Ini Resistansi Ini Didapet Tadi 2 Ohm Oke 2 Ohm Jadi Jadi Cara Awal Untuk Men-test Semua Jenis Relay Kalian Cari Dahulu Input Seperti Ini Jadi Ini Dapat 413 Ohm Kemudian Ini Yang Kedua 733 Ohm 81 Ohm Dan Ini 2 Ohm Oke Kalian Lihat Besarnya Resistansi Ini Menunjukkan Nanti Besarnya Arus Yang Dibutuhkan Untuk Mengaktifkan Relay Bila Dilihat Dari Resistansinya Karena Ini Relay 12 Volt Jadi Arus Yang Dibutuhkan Secara Teori Tentunya Oke Kita Tulis Saja Jadi Untuk Mengaktifkan Relay Tipe Ini Besar Arus I Sama Dengan V Dibagi R Sama Dengan 12 Dibagi 413 Oke Saya Hitung Dahulu Oke Didapat Sekitar 29 Milli Ampere Sedangkan Untuk Tipe Ini Kalian Lihat I Sama Dengan 12 Dibagi 733 Ini Didapat Sekitar 16 Milli Ampere Yang Ini 12 Dibagi 81 148 Milli Ampere Sedangkan Yang Terakhir Yang Bendik I 12 Dibagi 2 Sekitar 6 Ampere Nanti Kita Coba Ini Secara Teori Biasanya Sedikit Berbeda Karena Meter Yang Kita Punya Biasanya Kurang Presisi Bila Mengukur Di Bawah Ohm Di Bawah 10 Ohm Karena Besarnya Kabel Ini Mempengaruhi Sekali Bukannya Tidak Presisi Oke Perhatikan Bagaimana Cara Mentas Relay Kalian Lihat Saya Pasang Di Normally Close Ini Fix Relay Yang Tengah Kemudian Ini Kita Lihat Yang Bunyi Ini Normally Close Oke Kemudian Saya Coba Beri Tegangan Saya Menggunakan Input Aki Saja 12 Volt Kalian Lihat Ini Bolak Balik Tidak Masalah Terlihat Bro Oke Saya Beri Tegangan Ini Harus Mati Bila Kita On Ya Ini Hampir Semua Relay Cara Kerjanya Seperti Ini Yang Lain Tidak Saya Coba Tahan Ya Bro Oke Kemudian Jadi Untuk Semua Tipe Relay Cara Tes Awalnya Seperti Ini Kemudian Kita Ingin Membuktikan Arus Jadi Saya Pasang Disini Yang Satu Dengar Dari Bunyinya Saja Nanti Oke Ini Pengukur Arus Karena Kecil Saya Pake Ini Saja DC Miliampere Oke Kita Coba Berapa Arusnya Kalian Dengar Sudah Bunyi Perhatikan Bro 30 Miliampere Boleh Dibilang Sesuai Dengan Teori Paham Ya Bro Jadi Relay Ini Bekerja Pada Tegangan 12 Volt Dan Membutuhkan Arus Sebesar 30 Miliampere Kemudian Yang Relay Satunya Lagi Ini Model Relay Bila Terbalik Tidak Bisa Kan Saya Coba Dahulu Yang Mana Yang Positif Ya Memang Mungkin Di Dalamnya Ada Diodanya Jadi Terbalik Tidak Bisa Ya Seperti Ini Oke Kita Coba Arusnya Sudah Nyala Kalian Lihat 17 Miliampere Teori 16 Miliampere Oke Kan Saya Buktikan Lagi Yang Ini Pin 85 Kemudian Ini 86 Yang Ini 85 86 Kita Coba Terdengar Bro Bunyinya Kalian Nehat 148 Tepat Sekali Praktek Berdasarkan Teori Oke Kemudian Satu Lagi Yang Bendik Ini Besar Saya Sekejap Saja Oh Yang Ini Saja Hampir Saya Lupa Ini Pasti Di Atas 2 Ampere Saya Pindah Dahulu Ke Sepul Dc Oke Kalian Lihat 4 Ampere Terbaca 4 Ampere Oke 4 Ampere Berdasarkan Teori 6 Ampere Ini Kenapa Karena Pengukuran Meter Yang Ada Di Rumah Kalian Untuk Pengukuran Di bawah 10 Ohm Biasanya Memang Pengaruh Sekali Karena Panjang Kabel Yang Kalian Gunakan Pengaruh Oke Mudah Mudah Kalian Paham Cara Mencek Relay Kemudian Kita Bahas Dahulu Kenapa Relay Dipasang Dioda Jadi Fungsi Dioda Direly Seperti Ini Saja Pasti Misalkan Ini 12 Volt Jangan Sampai Salah Ini Ground Dipasang Dioda Ukurannya Berapa Saja Arah Anodanya Di Negatif Katodanya Di Positif Jangan Sampai Terbalik Bila Terbalik Tidak Pengaruh Adanya Dioda Jadi Dioda Ini Untuk Menghilangkan Tegangan Tinggi Yang Dihasilkan Lilitan Pada Relay Paham Ya bro Fungsi Dioda Untuk Menghilangkan Tegangan Tinggi Yang Dihasilkan Lilitan Pada Relay Oke Paham Ya bro Terakhir Untuk Aplikasinya Kalian Pasti Sudah Bisa Dari Besar Arus Ini Kita Bisa Menentukan Rangkaian Oke Kita Saya Akan Terangkan Fungsi Ini Di Motor Yang Saya Bilang Di Awal Salah Saya Contohkan Saja Oke Akan Saya Gambar Saja Fungsi Relay Daripada Kendaraan Misalkan Saya Gambar Saja Seperti Ini Oke Kalian Perhatikan Ini Sama 70 Watt Relay Ini Akan Berfungsi Satu Fungsi Sorry Fungsi Relay Ini Sebetulnya Sebagai Pengaman Suite Biasanya Suite Pada Kendaraan Semua Kendaraan Misalkan Sejenis Ini Ini Saja Maksimum 3A Biasanya Suite Yang Pada Kendaraan Bermotor Sekitar 1A Jadi Penggunaan Relay Sebetulnya Sebagai Pengaman Suite Itu Pertama Kedua Karena Arusnya 5,8A Maka Panjang Kabel Akan Sangat Mempengaruhi Karena Itu Bila Tanpa Relay Tegangan Di Beban Akan Drop Artinya Daya Yang Diserap Tidak Bisa 70W Misalkan 70W Jadi Kalian Lihat Perbedaannya Jadi Dia Ada Kabel Khusus Kalau Bisa Kalian Menggunakan Yang Besar Karena Arusnya Di Atas 5A Seperti Ini Positifnya Menggunakan Kabel Tersendiri Begitu Juga Dengan Negatifnya Dengan Cara Ini Maka Fungsi Relay Akan Berfungsi 100% Jadi Tujuannya Drop Pada Beban Kecil Sekali Yang Sudah Pasti Untuk Arus Di Atas 1A Kabel Dengan Panjang 30C Saja Sudah Membuat Drop Tegangan Jadi Ini Fungsinya Dan Alasannya Kenapa Pada Beban Besar Terutama Pada Kendaraan Pemasangan Klakson Maupun Lampu Dibutuhkan Relay Tapi Jangan Lupa Kalian Harus Tambahkan Kabel Khusus Dengan Yang Besar Jadi Bila Kalian Menggunakan Kabel Yang Ada Seperti Ini Misalkan Kalian Pasang Relay Ini Diputus Kemudian Tinggal Ditambah Relay Saja Pasti Relay Ini Tidak Akan Berfungsi 100% Paham Ya Bro Fungsi Relay Pada Kendaraan Agar Tegangannya Disini Tetap 12 Sehingga Kalau Bebannya 70W Dia Bisa Menyerap 70W Satu Lagi Hampir Lupa Bila Kalian Utak Ati Pada Kendaraan Jangan Lupa Kalian Pasang Fuse Seperti Ini Pasang Fuse Dekat Dengan Baterai Jangan Jauh Dari Baterai Oke Bro Jangan Lupa Menggunakan Fuse Bila 5A Kalian Gunakan Fuse 10A Paham Ya Bro Oke Terima Kasih Telah Berkunjung Salam Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ban gram Lupa Lu Dari